Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi. Pemerintah berencana untuk memberikan izin pembukaan sekolah di luar zona hijau. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo usaha melakukan rapat terpatas bersama Presiden Jokowi Dodo beberapa waktu lalu. Namun tampaknya wacana ini mendapatkan penolakan keras dari sejumlah pihak. Apakah wacana ini layak untuk direalisasikan saat ini? Kita akan simak fact check berikut ini bersama Jason Sambo. Silahkan Jason. Ya Sumi dan juga pemirsa nampaknya berbagai kebijakan ataupun wacana yang diusul oleh pemerintah ini selalu mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Salah satunya adalah usulan untuk membuka kembali sekolah-sekolah di luar zona hijau. Yang kalau kita tahu awal mulanya sebenarnya ini berasal dari suara-suara dari masyarakat yang menginginkan agar proses pembelajaran tata muka ini dilakukan karena PJJ atau proses pembelajaran jarak jauh dinilai tidak efektif. Kita akan coba melihat fakta dan datanya seperti apa, apakah langkah ini tepat dan apakah ini justru terlihat seperti pemerintah sedang bermain api dalam tanda kutip. Kita akan coba melihat kembali pada hari Senin 27 Juli 2020 pada saat itu Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo disini menekankan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan langkah-langkah dan mungkin tidak lama lagi akan diumumkan daerah-daerah yang selain zona hijau itu juga akan diberikan kesempatan melakukan kegiatan belajar tata muka. Hal ini disampaikan oleh Doni Monardo usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan disiarkan melalui siaran telekonferens. Dan secara spesifik, kemungkinan zona yang akan dipilih untuk dibuka kegiatan belajar mengajarnya secara tata muka adalah zona kuning yang dinilai memiliki tingkat resiko yang rendah. Kita lihat bagaimana sebenarnya suara-suara ini seberapa masif digaungkan oleh masyarakat. Ternyata sudah dilakukan survei oleh salah satu badan survei yaitu Cyrus Network yang disini CEO-nya sendiri Eko David Avianto yang menyatakan temuan ini bisa menjadi bahan pertimbangan Nadi Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwa 80 persen publik yang menginginkan persekolahan kembali dibuka. 80 persen pemirsa artinya angkanya cukup tinggi, signifikan, dan mayoritas. Kita lihat sebenarnya faktor-fakturnya apa saja. Ternyata ada beberapa macam. Mulai dari PJJ atau pembelajaran jarak jaru yang dianggap tidak efektif. Kemudian soal kewalahan orang tua terhadap asistensi atau pengawasan terhadap anak mereka saat mereka melakukan pembelajaran secara daring. Mungkin kalau anaknya adalah SMP atau SMA sudah lebih akrab dengan teknologi. Tapi bagi mereka yang anaknya masih duduk di sekolah dasar atau bahkan paut ini butuh asistensi dari orang tua. Padahal orang tua sendiri juga harus bekerja atau mengurus keperluan rumah tangga. Kemudian masalah yang ketiga terkait dengan jaringan internet yang tidak merata. Kalau Anda searching lebih dalam lagi bahkan menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik penetrasi internet di Indonesia sendiri di wilayah pedesaan hanya sekitar 50%. Dan di kota besar hanya 75%. Selain itu unsur utama, medium utama yaitu adalah komputer atau laptop yang menjadi media utama pembelajaran ini sendiri tidak dimiliki oleh semua peserta didik. Itu faktor-faktornya pemirsa. Dan kita lihat secara rinci berikutnya bagaimana suara 80% ini terkalkulasi. Kita lihat ada survei yang ditanyakan kepada para respondennya. Yang pertama saya mengajak pemirsa untuk melihat yang sebelah kiri dulu terkait dengan pertanyaan apakah mereka setuju untuk sekolah mulai dari TK sampai SMA kembali dibuka. 80% ini menjawab dibagi menjadi dua, 54,1% sangat setuju, 26,1% setuju, sedangkan sisanya 14,8% tidak setuju dan 5% sangat tidak setuju. Survei ini tidak hanya ditanyakan kepada mereka yang setuju untuk sekolah dibuka. Tapi bagaimana dengan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi? Ternyata hasilnya kurang lebih mirip pemirsa. 52,4% sangat setuju, 26,3% setuju, kemudian 17% tidak setuju dan 4,4% sangat tidak setuju. Artinya memang banyak orang tua mahasiswa dan juga mahasiswa mungkin yang sudah rindu untuk belajar di kampus atau institusi pendidikan formal. Dan survei ini dilakukan ini terhadap 1.230 responden dan menggunakan two-stage sampling yaitu respondennya ini dibagi berdasarkan gender, perempuan dan juga laki-laki dan pembagiannya adalah 50-50 alias seimbang jumlahnya dan mereka berusia di atas 17 tahun dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kita lihat dengan suara yang begitu besar ini mencapai 80% bagaimana pemerintah menjalankannya, merealisasikannya. Berikut ini kita lihat skema atau mekanismenya pemirsa. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Sekjen Kemendikbud Ainu Naim yang menyarankan sebenarnya nantinya akan dilakukan di zona kuning untuk pembelajaran tata muka selain di zona hijau ini karena zona kuning dianggap resikonya ini rendah terhadap penyebaran COVID-19. Kemudian jumlah peserta didik ini juga akan dibatasi pemirsa. Doni Monardo menyatakan kurang lebih hanya sekitar 25-35% per rombongan kelas saja yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Kemudian waktu pembelajaran sendiri juga dipersingkat, mungkin satu hari peserta didik hanya boleh mengikuti dua program pembelajaran. Kemudian protokol kesehatan diperketat seperti misalnya pengecekan suhu tubuh, status kesehatan guru dan juga murid, kemudian intensitas untuk membersihkan sudut-sudut sekolah menjadi kunci penting. Dan yang terakhir adalah evaluasi secara bertahap. Kalau kita melihat di pembukaan sekolah-sekolah di zona hijau misalnya pemirsa, tidak semua sekolah dilakukan pembukaan secara serentak, tapi ada tiga tahap. Mulai dari tahap pertama untuk sekolah tingkat menengah, SMA, SMK, MA, dan juga SMP. Sementara dua bulan kemudian atau sekitar bulan September untuk sekolah dasar. Dan kemudian tahap ketiga untuk pendidikan anak usia dini atau paut yang jatuh sekitar bulan November. Kemudian ini yang nantinya akan diaplikasikan mekanismenya kalau rencana ini benar-benar dilakukan. Kita lihat bagaimana reaksinya ketika wacana ini dibawa ke dalam sebuah forum dan sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah KPAI, IDAI, dan juga Kementerian Kesehatan. Yang menarik di sini saya mengambil pernyataan dari komisioner KPAI dibilang pendidikan Retno Listiart yang menyatakan ternyata di Pariaman, Sumatera Barat ada sekitar 70 siswa yang sempat berinteraksi dengan kedua guru yang terkonfirmasi positif COVID-19. Artinya apa pemirsa? Walaupun di Pariaman, Sumatera Barat ini masuk dalam zona hijau, ternyata potensi penyebaran itu masih ada. Dan jangan sampai siswa-siswa yang ikut dalam kegiatan pembelajaran ini juga terancam karena protokol kesehatan yang tidak ketat. Kita lihat lagi tidak hanya komisioner KPAI dibilang pendidikan saja yang menentang keras terkait dengan wacana ini. Berikutnya juga ada epidemiolog UGM, kita lihat dalam slide berikutnya. Yakni Bayu Satria Wiratama yang sepertinya senada dengan Retno Listiarty. Yang di sini yang ditekankan adalah perlu perencanaan yang matang. Pembukaan di zona hijau saja perlu kajian mendalam dan monitoring ketat. Yang saya garis bawahi di sini adalah monitoringnya pemirsa. Artinya ketika pembelajaran tatap muka ini dilakukan, pemerintah harus benar-benar memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan tepat. Selain itu, pengukuran potensi terhadap penularan virus COVID-19 ini juga harus dilakukan. Salah satu database-nya adalah dengan data swap test yang dilakukan di daerah-daerah yang ada di zona kuning ini nantinya. Karena kalau kita melihat data sekarang, nampaknya baru DKI Jakarta saja yang masih memimpin atau leading terkait dengan rekomendasi dari WHO untuk melakukan swap test perharinya. Kalau kita tahu, rekomendasi dari WHO ini adalah melakukan setidaknya swap test terhadap seribu penduduk per satu juta penduduk. Kita lihat berikutnya. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan negara-negara lain yang sudah melakukan pembukaan sekolah atau pembelajaran secara tatap muka. Ternyata di Korea Selatan pada bulan Mei lalu ada 79 kasus muncul dan 251 sekolah terpaksa harus ditutup. Itu pada bulan Mei sesaat setelah Korea Selatan pada saat itu mengelonggarkan pembatasan sosial di negaranya. Kemudian di Perancis sendiri sudah muncul 70 kasus COVID-19 yang dilaporkan ketika pada saat itu 1,4 juta anak di tingkat kelas penitipan anak dan juga SD kembali beraktivitas atau kembali belajar. Ini belum dihitung dengan mereka-mereka yang belajar di kelas menengah begitu pemirsa. Tidak hanya Perancis dan Korea Selatan kemudian di negara tetangga sendiri seperti Singapura terkonfirmasi 6 siswa positif dan juga 4 staf pengajar yang positif dan mereka ini berbeda-beda sekolah. Berasal dari sekolah yang berbeda-beda pemirsa. Artinya kalau kita melihat di sini banyak pihak yang menilai bahwa Korea Selatan dan Singapura saja yang lebih baik penanganan COVID-19-nya bagaimana Indonesia bisa seberani itu untuk bisa membuka sekolah di zona kuning. Dan untuk menutup pemaparan saya kali ini saya akan mengutip pernyataan dari Wasek Jen FSGI atau Federasi Serikat Guru Indonesia di sini menyatakan bahwa bagi kami ini musibah dan jelas melanggar SKB 4 Menteri. SKB 4 Menteri itu terdiri dari Kemendikbud, Kemenkes, Kemenak dan juga Kemendagri pemirsa. Seandainya nanti revisi SKB itu pun kami pikir ini tetap tindakan berbahaya. Ini merupakan ancaman bagi kesehatan, keselamatan guru dan juga siswa. Itu yang disampaikan oleh Satriawan Salim. Jadi memang pemirsa bahwasannya kebijakan atau rencana untuk bisa membuka sekolah di wilayah non-zona hijau harus benar-benar dipikirkan secara matang. Apalagi kalau kita melihat angka penyebaran COVID-19 di Indonesia ini juga masih sangat tinggi. Kita pun masih segar dalam ingatan kita bahwa beberapa waktu lalu angka COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 100 ribu. Relakah kita melihat anak-anak kita, adik-adik kita menambah daftar panjang COVID-19 di tanah air? Kembali ke Sumi. Baik, terima kasih Jason Sambo untuk pemaparannya di Fact Check kali ini.